Intro Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami dalam program pembelajaran bahasa Pijin Tok Pisin. Pada tutorial sebelumnya kita telah melihat dan mempelajari beberapa contoh bentuk-bentuk kalimat tanya, terkait 5W dan 1H. Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari beberapa bentuk kalimat-kalimat tanya Tok Pisin lainnya. Baik langsung saja kita mulai. Pada tabel yang tertera di layar bisa teman-teman lihat beberapa kata-kata tanya Tok Pisin, diantaranya ada kata, Long Wanem, Bilong Wanem, Guai, Guaina, Watpo, Hamas, Hamas Pela, Guanem, Bai dan Inap. Melihat pada baris 1 pada tabel, ada terdapat 5 kata tanya Tok Pisin yang memiliki persamaan makna, yang digunakan untuk bertanya terkait sebab atau alasan, serta maksud dan tujuan. Jawaban dari kata tanya ini bersifat meminta penjelasan lebih detail terkait alasan atau penyebab, serta maksud dan tujuan. Yakni, kata Long Wanem, Bilong Wanem, Guai, Guaina, dan Watpo. Kelima kata tanya ini, jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bisa memiliki 6 pengertian. Yakni, kenapa, mengapa, karena apa, sebab apa, untuk apa, dan akan apa. Sekarang kita coba membuat beberapa contoh kalimat-kalimat tanya sederhana, dari beberapa kata-kata tanya pada baris 1 ini. Misalnya, ada sebuah contoh kalimat seperti ini. Kenapa kamu menghinanya? Dalam tok pisin, bisa diterjemahkan seperti ini. Bilong Wanem, you tok bilas long em? Jawaban dari pertanyaan seperti ini, bersifat meminta penjelasan terkait sebab atau alasan. Jadi sebagai persamaan dari kata tanya kenapa yang ada di sini, kita bisa mengganti kata tanya kenapa ini dengan kata tanya mengapa, atau sebab apa, atau juga karena apa. Jadi kita bisa buat contoh kalimatnya begini. Mengapa kamu menghinanya? Atau bisa juga, sebab apa kamu menghinanya? Atau, karena apa kamu menghinanya? Kalau di dalam tok pisin, kita bisa juga bertanya begini. Bilong Wanem, you tok bilas long em? Atau bisa juga, why you tok bilas long em? Atau gunakan kata why na seperti ini. Why na you tok bilas long em? Atau bisa juga gunakan kata wat po seperti ini. Wat po you tok bilas long em? Pengertiannya sama saja seperti beberapa contoh kalimat di atas, karena ini adalah pertanyaan yang bersifat meminta penjelasan terkait sebab atau alasan, penyebab subjek orang kedua di sini menghina subjek orang ketiga. Kata wat po itu, diadopsi dari bahasa Inggris for wat. Cuma dibalik saja urutan tata bahasanya menjadi wat for. Jadi dalam tok pisin disebut wat po. Jadi, untuk pertanyaan yang bersifat meminta penjelasan terkait maksud dan tujuan ini, bisa juga kalian tuliskan seperti ini. You tok bilas long em long wan em A? Atau bisa juga begini, you tok bilas long em wat po. Dan pengertiannya bisa seperti ini. Kamu menghina dia untuk apa? Lalu jika kalian ingin menambahkan kata alasan, atau perihal pada contoh ini, misalnya seperti ini. Karena alasan apa kamu menghina dia? Atau, sebab alasan apa kamu menghinanya? Atau, akan alasan apa kamu menghina dia? Maka bisa kalian terjemahkan seperti ini. Long wan em as you tok bilas long em? Atau pakai kata bilong wan em seperti ini. Bilong wan em as you tok bilas long em? Kalau kata alasan di sini ingin kalian ganti dengan perihal, bisa kalian ubah kata as dengan kata something seperti ini. Long wan em something you tok bilas long em? Atau, bilong wan em something you tok bilas long em? Artinya bisa seperti ini. Karena perihal apa kamu menghinanya? Atau, sebab hal apa kamu menghina dia? Atau, bisa juga, akan hal apa kamu menghina dia? Bisa cukup dipahami ya? Baik kita lanjut lagi ke kata tanya berikutnya. Kata tanya berikutnya adalah kata tanya berapa. Dalam tok pisin artinya bisa hamas atau hamas pela, dan bisa juga menggunakan kata wan em. Kata tanya berapa, digunakan untuk menanyakan terkait jumlah atau nilai tertentu, dan jawaban dari kata tanya ini berupa angka atau nomor. Kata tanya berapa dalam tok pisin, sifatnya sama seperti kata tanya berapa pada bahasa Inggris, di mana kata tanya berapa, yang sifatnya berbicara tentang jumlah nilai tertentu, biasanya menggunakan kata tanya hamas atau hamas pela. Namun jika bertanya tentang operasi aritmatika dan waktu, biasanya menggunakan kata tanya wan em. Maksudnya bagaimana? Baik langsung saja kita masuk pada contoh. Misalnya ada sebuah pertanyaan seperti ini. Berapa usia kamu sekarang? Dalam bahasa Inggris, how old are you now? Dalam tok pisin artinya adalah, hamas Christmas belong you now. Misalnya lagi kita buat contoh pertanyaan seperti ini. Berapa siswa yang ada di dalam kelasmu? Dalam bahasa Inggris, how many students are there in your class? Dalam tok pisin, hamas pela student is tough inside long class belong you. Pada contoh ini, kata how many pada bahasa Inggris, bisa kalian ganti juga dengan how much. Dan kata hamas pela pada tok pisin, bisa juga kalian ganti dengan kata hamas. Nah di sini, kata hamas dalam tok pisin itu, sebenarnya adalah sebuah gaya penyebutan yang diadopsi dari bahasa Inggris how much, cuma di dalam tok pisin lebih disederhanakan lagi menjadi hamas. Iya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa bahasa pisin atau tok pisin itu, sebenarnya adalah sebuah bahasa baru yang tercipta dari percampuran beberapa bahasa, yang bisa dimengerti oleh beberapa kelompok atau komunitas tertentu, melalui proses pijinisasi, yang telah terjadi beberapa ratus tahun silam. Sebuah bahasa baru yang tercipta dari proses pijinisasi ini disebut sebagai bahasa kreol. Jadi tok pisin itu merupakan salah satu bahasa kreol dari banyaknya bahasa kreol di dunia ini, yang masuk dalam rumpun bahasa pijin, karena terbentuk dari proses pijinisasi, atau percampuran beberapa bahasa. Kalau teman-teman belum paham dengan definisi dari bahasa pijin dan bahasa kreol, tidak apa-apa. Nanti akan kita bahas melalui video tutorial tersendiri agar bisa lebih paham. Baik kita buat lagi sebuah contoh. Misalnya kita tambah lagi sebuah contoh seperti ini. Berapa harga sayur dan rica ini? Dalam tok pisin, hamas pebilong di spela kumuna lombo. Pada ketiga contoh ini, bisa kalian lihat bahwa kata hamas di sini digunakan untuk bertanya terkait jumlah, harga, atau nilai tertentu. Kata lombo itu artinya rica. Diadopsi dari bahasa Melayu lombok. Seperti yang tadi telah dijelaskan, bahwa bahasa pijin tok pisin itu adalah percampuran dari beberapa bahasa, dan salah satu bahasa tersebut adalah bahasa Melayu. Beberapa kosa kata tok pisin yang diadopsi dari bahasa Melayu diantaranya seperti lombo, susu, binatang, sayur, dan lain-lain. Sekarang kita coba buat lagi beberapa contoh kalimat tanya berapa, yang digunakan untuk bertanya terkait nilai dari operasi aritmatika atau matematika, serta nilai dari waktu. Yang dimaksud dengan waktu di sini adalah jam. Di dalam tok pisin, untuk bertanya terkait nilai dari operasi aritmatika dan jam, lebih cenderung sama seperti bahasa Inggris, di mana tidak menggunakan kata how, melainkan menggunakan kata wat. Kalau di dalam tok pisin itu menggunakan kata wanem. Misalnya, kita buat contoh kalimat seperti ini. Berapa jawaban dari 5 dikali 10? Kalau dalam bahasa Inggris, artinya adalah, what is the answer of 5 times 10? Dalam tok pisin, wanem ansa bilang 5 times 10. Pada contoh ini, kalimat yang berada dalam tanda kurung ini, adalah gaya baca dari penyebutan perkalian dalam bahasa Inggris dan tok pisin. Dalam bahasa Inggris, kata 5 dikali 10 itu gaya penyebutannya seperti ini. 5 times 10. Begitu juga dengan tok pisin, gaya bacanya sama seperti bahasa Inggris, hanya berbeda dalam gaya penulisannya saja. Gaya penulisan dan gaya bacanya sama seperti gaya penulisan dan gaya baca bahasa Indonesia. Kita buat lagi sebuah contoh misalnya, jam berapa sekarang? Dalam bahasa Inggris, what time now? Artinya dalam tok pisin adalah, one time now? Atau, one time now? Jadi seperti itu teman-teman. Untuk penggunaan kata tanya berapa, dalam tok pisin itu lebih cenderung sama seperti bahasa Inggris. Dimana untuk bertanya terkait jumlah atau nilai, kita menggunakan kata how. Dalam tok pisin menggunakan kata hamas. Sementara untuk bertanya terkait jam dan operasi aritmatika atau matematika, dalam bahasa Inggris menggunakan kata what. Kalau dalam tok pisin menggunakan kata wanem. Misalnya kita buat lagi sebuah contoh kalimat seperti ini. Tepat jam berapa kamu akan pergi? Dalam bahasa Inggris, what time exactly are you go? Dalam tok pisin, one time straight you by go. Atau bisa juga, one time straight by you go. Baik bisa cukup dipahami ya? Kita lanjut lagi ke kata tanya yang ketiga, yaitu kata tanya by. Dalam bahasa Indonesia, bisa diartikan sebagai akankah, atau nantikah, atau apakah. Seperti yang telah kita bahas pada beberapa tutorial sebelumnya, bahwa kata by itu memiliki beberapa pengertian, dimana kata by ini ketika diterjemahkan ke dalam bentuk adverbia, bisa diterjemahkan sebagai akan, atau nanti. Dan jika diterjemahkan dalam bentuk pronoun, atau kata tanya future tense, atau kata tanya bentuk waktu yang akan datang, maka bisa diterjemahkan sebagai akankah, atau nantikah, atau apakah. Mari kita lihat beberapa contoh kalimatnya agar bisa lebih paham. Misalnya ada sebuah kalimat future tense seperti ini. Dia akan datang besok. Dalam bahasa Inggris, he will come tomorrow. Dalam tok pisin, I'm by come tomorrow. Kalimat future tense ini, jika dirubah menjadi bentuk kalimat tanya atau pronoun, maka bisa kita terjemahkan seperti ini. Akankah dia datang besok? Dalam bahasa Inggris, will he come tomorrow? Dalam tok pisin, I'm by come tomorrow. Nah, kata by dan will di sini, bisa kalian terjemahkan dengan kata akankah, atau nantikah, atau apakah, sama saja. Sebab intinya kata will dan by ini ketika diterjemahkan ke dalam bentuk kalimat tanya, maka penempatan kedua kata ini berada di awal kalimat. Dan akan menjadi bentuk kalimat tanya future tense, atau bentuk waktu yang akan datang. Cukup mudah kan? Baik kita lanjut lagi ke contoh berikutnya, yaitu kata tanya inap. Kata inap jika diterjemahkan ke dalam bentuk adjektiva, bisa memiliki pengertian sebagai kata cukup, atau sudah cukup. Jika diterjemahkan ke dalam bentuk adverbia, bisa memiliki pengertian sebagai kata boleh, atau dapat. Jika diterjemahkan ke dalam bentuk verb, atau kata kerja, dapat memiliki pengertian sebagai kata bisa, berhenti, hentikan, dan stop. Lalu jika diterjemahkan ke dalam bentuk pronoun atau kata tanya, maka bisa memiliki pengertian sebagai kata, bolehkah, atau bisakah, atau dapatkah. Baik langsung saja kita masuk pada contoh kalimat agar bisa lebih paham. Misalnya kita buat sebuah contoh kalimat, apabila kata inap ini kita terjemahkan sebagai kata cukup, atau sudah cukup. Misalnya Agar sehat, Anda cukup banyak minum air putih biasa. Dalam tok pisin, long health, you inap drink plenty, wara nothing. Misalnya sebuah contoh lagi Sudah cukup, jangan memarahi dia lagi. Dalam tok pisin Inap ya, no can cross him emgen. Pada kedua contoh ini, kata inap kita terjemahkan sebagai kata cukup, dan sudah cukup. Namun bisa juga kalian ganti kedua kata ini dengan kata kerja stop, atau berhenti, atau hentikan. Sementara kata ya yang ada di sini, hanya digunakan sebagai penekanan kata. Sebab kata ya dalam tok pisin itu, biasa juga digunakan sebagai penekanan kata dalam sebuah kalimat seruan. Contoh berikutnya, kita buat lagi sebuah contoh bagaimana jika kata inap ini kita terjemahkan sebagai kata boleh, atau dapat, dan bisa. Misalnya Kamu boleh masuk ke ruangan itu jika sudah dipanggil. Dalam tok pisin, you inap go inside long display room, suppose all equalim you finish. Misalnya kita buat lagi sebuah contoh seperti ini. Bagaimana dia dapat mengetahui akan hal tersebut? Dalam tok pisin, all semua nem em inap save long display something. Kita tambah lagi sebuah contoh misalnya, saya bisa tahu karena saya mendengarnya dua hari sebelumnya. Dalam tok pisin, me inap save because me harim em, tu pela de ego finish people. Pada ketiga contoh ini, kalian bisa mengganti ketiga kata ini dengan kata apapun dari ketiga kata ini yang kalian suka. Dan bisa kalian lihat bahwa kata apapun yang digunakan, tidak akan merubah makna dari konteks ketiga kalimat tersebut. Baik sekarang kita masuk ke intinya, bagaimana jika kata inap ini kita gunakan dalam bentuk kalimat tanya, atau pronoun. Ya seperti kata bayi yang telah kita lihat pada contoh sebelumnya, di mana kata bayi jika digunakan dalam bentuk kalimat tanya, maka kata bayi akan ditempatkan di awal kalimat. Demikian pula dengan kata inap ini. Kata inap ketika digunakan dalam bentuk kalimat tanya, maka akan ditempatkan di awal kalimat. Seperti ini contohnya. Inap me ikam long house belong you? Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, bolehkah saya datang ke rumahmu? Atau bisa juga, dapatkah saya datang ke rumahmu? Atau, bisakah saya datang ke rumahmu? Kita tambah lagi sebuah contoh misalnya, Bolehkah saya menikahimu? Dalam tok pisin, inap me maritim you? Pada contoh ini, kata bolehkah, bisa kalian ganti dengan bisakah, atau dapatkah juga sama saja. Apapun kata yang kalian gunakan, tidak akan mengubah konteks dari kalimat tanya tersebut. Oke, bisa cukup dipahami ya? Baik sampai di sini kita telah mempelajari beberapa bentuk kalimat tanya tok pisin, dan kita akan melihat beberapa contoh kalimat tanya lainnya pada tutorial selanjutnya. Dan bagi kalian yang tertarik untuk mempelajari tok pisin, silakan klik subscribe serta aktifkan tombol notifikasi, dan sampai jumpa pada video tutorial tok pisin terbaru lainnya.